Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih wa ala alih wa sahbih Saya hamba Allah dari Cirebon mau bertanya Ustaz Bagaimana hukumnya seorang istri menikah siri dengan beberapa laki-laki Atau banyak suami yang disebut, istilahnya itu poliandri Yang cuma ingin hartanya saja Bagaimana hukumnya seorang, terima kasih atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Islam tidak dibenarkan tentang istilah poliandri Yaitu perempuan yang menikah dengan lebih dari satu orang laki-laki Pernikahan tidak sah Dan itu rancu nanti Ketika dia punya keturunan maka rancu dari mana nanti Dari suami yang mana, dari laki-laki yang satu, dua, tiga Makanya tidak dibenarkan karena menyebabkan lasap yang bakal rancu Tidak sah pernikahan dia apalagi kalau sampai dia mengharapkan hartanya ini Lebih-lebih lagi Ya berarti ketamaannya seorang perempuan tersebut Sehingga dia hanya mengejar harta tersebut Jadi jelas pernikahan tidak sah dan tidak dibenarkan dalam Islam Pokoknya Yang nikah poliandri saja tanpa mengejar harta tidak sah Atau juga nikah dengan satu orang laki-laki Dengan tujuan mengejar hartanya pun tidak dibenarkan Walaupun sah tapi tidak dibenarkan Jadi yang jelas itu tidak sah itu Maksud ada poliandri Dalam Islam tidak ada Dan mungkin dalam budaya negara lain pun tidak dibenarkan Hanya di beberapa negara kalau kita baca Itu membenarkan budaya tersebut Itu nikah dengan lebih dari perempuan Nikah lebih dari laki-laki satu Karena hal tersebut tidak pantas Tidak pantas secara logika dan juga secara dalam agama Islam Waalaikumsalam Baiklah terima kasih atas jawabannya Cukup jelas semoga bisa dipahami oleh sahabat Kalian yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Whatsapp Terima kasih atas jawabannya